Baik, beberapa hari yang lalu saya mencoba upgrade kernel Ubuntu Menggunakan uku Sebelumnya saya upgrade-nya pakai compile kernel Serem mula gitu Oke, cuman ini gagal nih, videonya gagal Disini gagal Cuman terus ada Mas Ince Yusuf Install lewat source code bisa pak Kemarin saya install uku di Ubuntu 16.04 Awalnya ngerahnya kasus yang sama Testa baca ritmi ternyata bisa install dari source code Nah, ini penting nih, kata kuncinya source code Oke, menarik ini Oke, kita akan uji coba ya Ini percobaan Mudah-mudahan bisa Kita install uku, upgrade uku Oke, uku sendiri ada disini Ada di GitHub Oke Cuman di awalnya udah ditulis gini nih tulisnya A paid version uku is not one feature Jadi ada versi bayarnya Feature yang lebih banyak Kalau pakai versi bayar Bisa dilihat disini Ini kayaknya orang India T.J. Tech.in India nih Orang India Oke Ini tampangnya bukan tampang orang ini juga sih Orang India Tapi keren orang India tuh banyak yang jago-jago juga sih Tapi ada yang banyak yang nyebelin juga Ini Oke Nah, ini di bawahnya ada purchase 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 11 dolar This is a single Valid For lifetime Jadi kalau mau beli Bisa beli yang ini juga Yang bayar 11 dolar masih oke sih sebenarnya 100 ribu lah 150 ribu lah kira-kira Kalau di Indonesia Cuman kalau kita bisa coba yang gratis, kenapa nggak gratis dulu ya. Oke, ini kalau jadi upgrade-nya gampang banget. Nah, kemarin saya cobanya pakai ini, yang ini. Gagal ya. Di sini gagal. Terus download source code. Nah, ini kayaknya bisa berhasil nih dari catatannya Mas Ince Yusuf. Ini berhasil. Kita akan coba. Bisa nggak ya? Ini saya akan uji coba langsung. Sekalian dicatat. Sekalian nyatat. Carmel. Nah, ini salah. Ini di sini dilakukan huku. Nggak bisa yang ini. Jadi, ini dibuang. Ini. Jadi, saya akan nyontek dari sini. Cuman mungkin akan dirubah-rubah supaya sesuai dengan ini di Ubuntu 20.04. 04. Ini percobaannya gila banget. Jadi, saya akan lakukan di user local source. CD user local source. Ini kebiasaan saya. Supaya semua software-software tambahan adanya di user local source. Oke, kita akan supaya enak. Jadi, ini ditambahin aja ada perintahnya HPT update. Ini dirubah dikit jadi minus Y. Supaya nggak banyak cincong. Ini copy. Ups. Suduh-suduh dulu. Oke. HPT update. Dia nge-update repository ke internet. HPT update. Oke. Sekarang habis HPT update, kita install aplikasi pendukungnya. Kita ada libg, json, vte, valak. Apa nggak tahu? Valak tuh. Nah, kita install. Oke. Dia nginstall sekarang. Wow. Banyak banget ya. Ini kalau udah sering main kayak gini, nanti ini sistem operasi yang kita punya bakal kotor, install ulang. Begitulah tekniknya. Teknik ngoprek gitu. Bakal kotor, install ulang. Matang dah. Nggak apa-apa sih. Emang gitu prosesnya. Oke. Nah, ini CD local source. Kemudian ambil source code. Ini cara ngambil source code dari GitHub gini doang sih. Ini kita ambil source code dari GitHub. Iya, masih download dia. Baru 20%. Oke, cepetan. Oke, ini saya pause dulu sampai selesai. Oke, selesai sudah. Instalasi aplikasi pendukungnya. Kita akan coba download source code sekarang. Oke, jadi ini selesai. Butuh waktu sekitar semenitan kali ya. Tapi semenit kalau mengong kan nggak enak juga. Ini kita download source code. CD local source. Kemudian git clone. Mainnya git kalau udah kayak gini. Mainnya git rata-rata GitHub. Oke, kita cloning source code-nya ke folder uku. Uku. Nah, cuma cepet ini. CD uku. Ini dia makhluknya. Source code-nya. Nah, ini cantiknya dengan open source. Kita bisa lihat source code-nya. Kita biasanya ada di folder source. Ini source code-nya. Common. Nah, ini udah mulai. Oh, Fala bahasa lain ya. Nah, ini. Fala apa itu ya? Dia pakai bahasa apaan? Fala. Cuman bentuknya kayak Menarik. Cuman penasaran aja. Sorry, sorry. Ini udah destructed. Kalau udah kayak gini, sudah destructed dikini. Fala language. Fala programming language. OC dia. Menarik. Bahasa baru lagi nih. Gila banyak-banyak. Banyak banget bahasa puyeng dahulu. Ini Fala bahasa. Oke. Menarik. Bahasanya saya baru tahu. Ini udah. Ini sekarang kita CD-nya pakai inilah. Bentar. CD. User local source. Uku. Oke. Jadi ini CD-nya kayak gini ya. Kita ambil kayak gini. Copy. Saya copy ke sini. Oke. Sekarang kita make all. Kita compile semuanya. Make all. Nah, loh. Aduh. Coba. 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 Ini soalnya saya mainnya main kasar nih. Tadi main kasar banget. Coba. Coba. Kalau makanya ini bisa nggak. Tetep ya. Ini salah. Ada kesalahan di ininya sih soalnya. Waduh. Coba lagi ya. Nggak mau deh. Cannot be public. Ini jadi masalah kalau kita rubah. Bisa kacau semua nih. Kacau. Jadi di 16.04 nggak masalah ini. Saya makanya 20.04 nih. Kayaknya compilernya lebih lebih strict. Jadi agak susah ini. Kita coba. Kita buang. Publicnya dibuang. Bisa nggak ya. Oke. Ini nggak bisa dibuang harusnya nih. Asing. Fala. Ini dia makhluknya di sini nih. Ini mainnya public semua dia. Coba. Kalau udah jadi private nggak bisa di call dari tempat lain. Kacau. Ntar coba. Cuek lah. Kita cobain ya. Asing task. Ini dia makhluk yang bikin masalah. Ini yang bikin masalah nih. Ini masalah. Kenapa nggak bisa public. Ntar. Abstract class cannot be public. Coba ini saya bikin. Ngaco ini ngaco. Kita coba aja ya. Percobaan. Waduh. Errornya. Eh. Kagak ada error. Gablex. Uh. Error. Nah. Asing task. Jadi nggak ada. Nggak bisa di call soalnya dia. Asing task. Jadi nggak bisa. Oke. Karena kita bikin private jadi nggak bisa di call sama yang lain. Ya. Sudah. Lah. Sementara gagal lagi. Eh. Ya udah. Oke. Gagal. Gagal lagi. Eh. Kita tidak berhasil. Buat mempahalku. Ada. Saya kasih tau error nya berarti. tadi errornya dimana sih ini dia cok 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 ini dia oke jadi catatan errornya sebelah sini ya dikasih itulah dikasih ginilah gimana caranya biar public ini bingung kalau ini gak public gak bisa dipanggil soalnya sama sama source code yang lainnya yaudah errornya disini saya gak tau cara solusinya gimana karena juga saya baru denger namanya Fala itu baru denger juga oke sementara gak bisa lagi gagal namanya juga percobaan lah ya sudah mudah-mudahan mas Ince Yusuf bisa baca cuman ini kondisinya saya pakai Ubuntu salah bukan di 18 di 20 04 oke oke mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua yaudah